Mungkin punya banyak untungnya, jangan worry, mati saja, eyy! Liburan jadi hemat Pernah lihat senam artistik khususnya jenis kuda-kuda pelanak? Wah, 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 senam yang satu ini tingkat kesulitannya tinggi banget. Pertama, si atlet harus kuat melopang badannya. Yang kedua, harus benar ambil awalan waktu naiknya. Kalau salah-salah, ya bisa jelak, gak mas berur? Ini adalah latihan senam ritmik di sebuah sanggar di Rusia. Bang Namski dapat giliran meloncat, melewati kuda-kuda pelanak. Tapi, tapi pas loncat, Mas Namski kok malah terjeram bab? Hadu, ganggan! Masih, adek! Kepalanya sampai menghantar pelanak. Untung, kagak sampai pingsan. Jangan pernah remehkan jalanan licin. Karena siapapun bisa tahu-tahu kepleset lho, Cin. Jalanan licin karena apa? Karena salju utamanya. Di negara kita sih emang gak ada. Tapi di Eropa sana, tiap saat ada lho kejadiannya. Nah ini, di Georgia. Waktu Palichinski baru sampai rumahnya. Begitu mau masuk rumah, Ciii... Palichinski kepleset. Bapak sih? Sudah jelas-jelas, salju bertebaran. Langkah kakinya kurang diperhatikan. Hehehe, jadikan kejengkang. Hampir semua anjing yang lincah senang diajak main lempar bola. Begitu bolanya dilempar, langsung semangat deh ajar bolanya. Bolanya pengen digigit, terus dibalikin kewajikaannya. Nah, nah, nah. Kalau bolanya gede banget, gimana ya? Jangan kata bola. Bagi si Belang, balon gede aja kagak masalah. Si Balon bahkan sampai ditomplok. Dan si Belang sampai jumpa lintan. Hehehe, si Belang senang banget ya sama balon-balonan. Cuma dia kebingungan. Mau dibawa kemacikannya, balonnya kesusah banget diarahkan ya. Hehehe, dasar anjing pesicilan. Banyak orang yang bilang nih, kan? Kucing itu hewan yang pandai melompat. Tapi ibarat peribahasa, sepandai-pandai kucing melompat, ternyata bisa kepleset juga. Lihat aja nih contohnya. Si Meong kucingnya Bu Maria pengen main keluar rumah majikannya. Tapi pas lagi majat pager, si Meong kesusahan, brother. Meski mencoba bertahan, si Meong malah jatuh lagi ke dalam. Makanya deh, Meong. Banyak-banyak latihan majat dong. Mas Brur dan Masas. Berkendara di jalan raya gak bisa semaunya. Saling berbagi hak sesama pengguna. Bukan cuma buat mobil dan motor lah ya. Pas sepeda pun juga sama. Daripada kita disumpahin orang karena kelakuan kita yang seenaknya. Ih, gak deh ya. Di jalanan di daerah Rusia, mobil berkamera jalan anteng-anteng aja. Dari sebelah kanan keluar Akamsi. Anak komplek kampung sini. Gowes sepeda masuk jalan raya nih. Ngelihat Akamsi jalan semaunya, mobil berkamera coba negar. Hehehe, bukannya minggir. Si Akamsi malah berulah. Jalan di tengah ngehalangin laju mobil di belakangnya. Ya ampun. Kamsi, Kamsi. Jalan kok semuanya begitu. Gowes loh, nanti kualan. Tuh, bener kan? Setelah melewati setelah perempatan di depan, si Akamsi jatuh ke londangan. Teng, sin, cin. Aku disabar kalau nemuin orang model begini ya, agan-agan. Karma pasti berlaku. Buat anak motor, pasti tahu dong istilah Willy. Itu loh. Kayak ngangkat band depan motor. Teknik dasar ini wajib dikuasai para freestyler, guys. Nah, nah, nah. Biarpun kelihatan keren, aksi Willy jangan dilakukan sembarangan. Apalagi di jalanan. Itu namanya nyari penyakit. Di sebuah jalan raya, dua pemotor lagi JGS, alias jalan-jalan sore. Lihat jalan nggak terlalu ramai, si Kijo coba untuk kemolehan teknik Willy nih. Awalnya sih, macer-macer aja. Lalalalalala. Baru beberapa detik aja, si Kijo udah terjungkal. Nyusru ngeberdaya di eskal jalan raya. Hmm, lagian. Banyak gaya sih. Mau pamer kok di jalan raya? Coba latihkan dulu di sana. As, brur dan mbak sep pernah naik gantole atau para layang. Has, ikali ya. Sambil ngelati adrenalin, kita bisa lihat pemandangan alam dari ketinggian. Tapi kalau sampai kejadian kayak di video ini, hmm, amit-amit deh. Bisa-bisa malah kena omelan orang di sekitaran. Sekumpulan orang lagi siap-siap terbang menggunakan para layang dari atas bukit ini nih, kan? Setelah parasut mengembang, kaki pun mulai melayang. Wow, 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 wow. Asik. Gimana? Keren kan, kan? Tuh, lihat. Pemandangan sekeliling pantainya. Mantap abis. Dan permasalahan pun dimulai. Si pilot para layang kelihatannya bingung buat mendarat. Karena sekeliling pantai penuh orang-orang lagi berjemur tuh. Jebrek. Pendaratan salah sasaran. Makanya, lain kali kalau...